vlog mini kali ini aku mau ambil kangkung liar di kebun sawit nah ini dia kangkungnya banyak banget temen-temen jadi bener-bener penuh banget dari ujung sana sampai dia merambat hampir ke tepi jalan jadi aku tuh setiap mau ambil kangkung tuh antusias banget karena emang kangkungnya sebanyak ini temen-temen dan disini juga selain ada kangkung air ada juga kangkung yang batangnya warna putih itu loh tapi jujur aku lebih seneng kangkung air begini soalnya kalau kangkung air begini tuh dia nggak cepet banyak gitu loh jadi disini aku langsung petik-petik aja secukupnya dan ini tuh udah sore loh temen-temen hampir mau setengah enam cuma memang kalau di Kalimantan ini masih terang ya beda sama waktu aku masih di Banten jam lima aja tuh udah gelap selain ada kangkung di sini juga melingkah bayam hutan kapan-kapan nanti aku bakal video ada apa aja sih sayuran yang aku temuin selama di kebun sawit lihat tuh temen-temen aduh menyejukkan mata sekali kakunya subur-subur walaupun dia nggak ada airnya loh di bawah jadi udah cukup segini aja karena hari juga udah makin sore aku mau langsung pulang aja kalau ditanya enak nggak sih tinggal di kebun sawit jawabannya kalau aku pribadi sih enak-enak aja cuma ya resikonya itu memang jauh kemana-mana temen-temen kalau mau keluar dari kebun sawit aja harus menepuh jalan 30 menit nah ini langsung aja aku mau masak kangkungnya dan ini udah malem tadinya mau aku masak pagi-pagi cuma karena aku kepikiran gitu lagi pengen banget sama kangkung jadi ya udah aku masak deh malem-malem jadi makan malem bersama kangkung disini aku belah-belah kangkungnya dulu memang sudah kebiasaan aku kalau masak kangkung wajib dibelah itu dari kecil loh temen-temen karena mama aku juga kalau masak kangkung itu nyuruh aku ngebelahin kangkungnya kalau temen-temen tim yang mana nih Oh iya mes kebun sawit aku ini listriknya gratis air juga gratis jadi Alhamdulillah pusing-pusing mikirin bayar listrik ataupun bayar air tapi untuk kebutuhan pokoknya memang disini tuh mahal-mahal banget sampai aku pertama kali datang ke Kalimantan ini aku kayak shock gitu terus aku belanja ke tukang sayur Nah tukang sayur juga disini ada setiap hari lewat menggunakan mobil lost bag kalau di Banten itu aku sih belum pernah kalau ya tukang sayur yang keliling naik mobil soalnya kalau disana tuh rata-rata mereka cuma pakai motor aja mungkin kalau di luar sawit harganya masih murah hampir sama seperti harga di Pulau Jawa Cuma kalau udah masuk ke kebun sawit apapun itu bakal jadi mahal temen-temen jadi sebenarnya memang kita harus kuat-kuat mental juga ya hehehe disini aku cuci-cuci aja kangkungnya Oh ya anak aku udah tidur juga karena ini kisaran jam 8 malam tapi aku malah sibuk masak disini juga aku cuma pakai bumbunya bawang putih aja soalnya stok perbumbuan aku itu udah pada habis bahkan tomat aja aku ada dari tetangga jadi disini kita cuci dulu bumbu-bumbunya terus mau aku potong-potong aja semuanya terus tiba-tiba aku baru kepikiran cabe rawitnya nggak ada akhirnya aku keluar dulu ke pintu belakang dan aku sedikit kaget ada kucing terus aku langsung ambil aja cabe rawit secukupnya entah kenapa kalau nanom cabe tuh disini ya begitulah temen-temen bentuk mereka belum berhasil matang cuma udah pada busuk gitu kenapa ya padahal waktu aku di Banten itu nggak pernah mengalami seperti itu jadi disini ini cuci dulu cabe rawitnya walaupun cabe rawitnya masih hijau dia tetap pedes kok nah disini aku langsung nyalain aja kompor induksi karena listriknya gratis jadi aku menghemat dengan cara masak pakai kompor induksi ini soalnya harga tabung gas itu disini mahal banget itu juga bikin aku shock waktu aku pertama kali tahu harganya jadi disini langsung kita oseng-oseng aja bumbunya sampai setengah matang lanjut langsung masukin aja kangkungnya disini aku nggak tambahin air sedikitpun karena aku lagi pengen tumisan yang kering tanpa air kita aduk-aduk aja sampai si kangkungnya ini layu kemudian tambahin perbumbuan disini aku tambahin merica bubuk ketumbar bubuk kecap manis sedikit penyedap rasa dan juga yang terakhir gula putih itu opsional aja ya karena aku tuh seneng masakannya yang dominan manis gitu loh ada manis-manisnya terus kita oseng-oseng aja terus kalau paket rasa ini lebih mantu lagi loh dan ini udah selesai wah enak banget kelihatannya ya kalau baru dapet matematik tuh kayak rasanya tuh lebih seger aja gitu loh temen-temen ini langsung aku eksekusi pakai nasi yang panas dan rasanya udah enak gini aja padahal ada ikan tapi aku nggak mau pakai ikan aku lagi pengen bener-bener makan kangkung aja cukup sekian dulu videonya dadah ade